Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan bahwa puncak arus mudik lebaran tahun 2024 terlampaui dengan baik. Ia menyebut puncak arus mudik lebaran tahun 2024 di tol terjadi pada H4 lebaran. Ia menyebut peningkatan arus mudik terlampaui setelah melihat tempat gerbang tol utama Trans Jawa. Hal itu disampaikan Jenderal Sigit saat melakukan peninjauan di tol Jakarta Cikampek bersama Manhob Mudikarya Sumadi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sigit membandingkan arus mudik tahun ini dengan tahun 2023 lalu menurutnya ada pergeseran puncak arus mudik. Dia menyebutkan mudik tahun ini sudah terorganisasi dengan bagus dibanding pada tahun lalu. Sementara itu, berdasarkan informasi dari akun 10 TMC Polda Metro Jaya, pada pukul 18.37 menit sampai dengan 18.41 menit WEIB situasi arus lalu lintas di ruas tol dalam kota Semanggi dan cawang terpantau ramai lancar. TMC Polda Metro Jaya juga menyampaikan bahwa Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta ditiadakan mulai tanggal 6 April hingga 15 April tahun 2024. Hal ini sebagaimana? Yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Perlub nomor 88 tahun-tahun 2019 pasal 3 ayat 3. Kebahwa kebatasan lalu lintas dengan sistem Ganjil Genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan keputusan Presiden.